Halo pemirsa Youtube dan kreator semuanya Jumpa lagi dengan saya Dying Five Channel Dan masih di seputar Youtube Pada video saya kali ini Saya akan mengangkat tema masalah komentar ya Karena komentar ini kerap kali muncul Dengan membawa label spam ya Muncul berbau spam ya Salah satu penilaian Youtube adalah komentar Komentar akan ditinjau oleh pihak Youtube Untuk menentukan performa channel kita masing-masing Sedangkan yang dikomentar oleh penonton kita Oleh subscriber kita adalah video yang telah ditontonnya ya Definisi komentar adalah Reaksi seorang penonton Setelah melihat video-video kita ya Beraneka ragam Meskipun bebas tapi ada batasan Jadi kalau komentar yang kena spam itu Antara lain adalah Paling utama sekali ini tidak sesuai dengan Isi video Jadi yang dikomentari oleh para pengguna Atau penonton Youtube di video kita itu Benar-benar tidak sesuai dengan Benar-benar tidak sesuai dengan Isi video itu komentarnya Sesungguhnya kalau komentar itu Harusnya bukan sekedar puji-pujian ya Jadi ada juga saran dan kritik itu baik Kalau saran dan kritiknya itu untuk membangun Ya Dan bagi yang punya video Sebagai konten kreator Kalau dia berpikiran luas Dengan adanya komentar yang masuk Berbentuk saran dan kritik Jika membangun Seharusnya dia menerima Karena apa? Kalau bukan karena penonton Kalau bukan karena subscriber Channel kita tidak akan berkembang Nah komentar-komentar inilah yang bisa jadi Patokan untuk menganalisa Kita pribadi sebagai konten kreator Bisa menganalisa dari komentar Jika ada saran, kritik, dan pujian ya Yang membangun Di sisi lain Pihak Youtube juga Akan membaca komentar-komentar para kreatornya Sebagai analisa Untuk melihat performa Channel kita Apakah channel ini Ramai dengan penonton Kalau sekedar Nonton dengan durasi berjalan Ada like, subscribe Tapi komentar tidak ada masuk Youtube juga bisa memprediksi Bahwa ini Channelnya tidak ramai Karena hanya ada like Yang mungkin nonton cuma 30% dari 10 menit Durasi 8 menit hanya nonton 2 menit Itu kan kita tidak tahu Jadi Seorang penonton atau pengguna Yang merasa puas dengan video kita Secara tidak langsung Dia akan menonton Mengunjungi video kita Berulang kali Maka dikatakan subscriber Cuma Karena ada penilaian dari pihak Youtube Untuk performa video kita Dalam satu channel itu Pihak Youtube Akan melihat Atau meninjau Komentar Jika di dalam Channel kita Di situ Diatur oleh Kita sendiri Untuk masalah komentar Entah itu komentar yang dipublik Tidak publik Atau ditahan Untuk ditinjau Kalau kita pilih Salah satu fitur itu Maka akan dipisahkan Oleh Youtube Di channel kita Masing-masing Ya Kadang kita tutup komentar Kadang kita buka Nah Yang paling bagus kan Ada filternya Kita klik Fitur yang Ditahan Untuk ditinjau Nah Selama 60 hari Komentar spam itu masuk Akan dihapus Oleh pihak Youtube Sekarang Kita akan buka Di Creator Studio Channel kita ya Buka melalui Chrome ya Nah Di samping ini ada menu Komentar ya Samping kiri Kita klik Menu komentar Nah Disitu ada komentar Dan sebutan Komentar yang dipublikasikan Itu ada pada fitur Saya belum merespon Artinya ini beberapa Komentar Yang Seminggu lalu Atau dua minggu lalu Yang belum kita balas Ya Belum kita respon Lalu di sampingnya itu Ada juga Komentar yang Ditahan Untuk ditinjau Itu di atas itu ya Nah itu yang kena Sepam itu Dipisahkan oleh Pihak Youtube Maka Komentar ini Tertahan Untuk ditinjau Karena ada Kata-kata Sepam Seperti Kata hadir Yang kita sering Temui Dan kita harus tahu Ini komentar-komentar Yang Masuk Spamming ya Contoh Yang Nuansanya Mengajak Misalnya Dulu Banyak orang Berkata Dalam komentar Youtube Jangan lupa Padamkan si Merah Ya Mau pibalik bang Ada juga Yang Komentarnya itu Kopi paste Ya Istilahnya dia subscriber Content creator juga Yang sering berkunjung Yang sering Support Dia sudah menyiapkan Kata-kata yang Untuk Di Kopi paste Dan akan Disematkan di Kreator lain Yang videonya Dia tonton Itu sama Kata-katanya sama Karena yang orang begitu Mau simple Dan malas Mengetik Suatu Kata Kalimat Ya Contohnya seperti ini Ini sering Kopi paste Di Di Support Itu kena Sepam Jadi Di channel Manapun Di video Manapun Kata-kata itu Muncul Dia cepat Langsung Mengisi Ya Dan Kalimat-kalimat Lain Yang mengandung Kata Sepam Termasuk Komentar Ya Seperti Komentarnya itu Kalimatnya panjang Contoh Terima kasih Bang Atas Review-nya Ya Ini sangat Bagus Tutorialnya Ya Saya sudah Nyimak Sampai habis Nah Kalimatnya Sudah bagus Cuma di Akhir kalimat itu Ada kata Nyimak Itu termasuk Kena sepan Nyimak Ya Termasuk Kalimatnya Panjang Komentarnya Tapi di CCP Ada kata Hadir Assalamualaikum Mbak Saya hadir Yang kedua Aduh Itu kena Sepam Yang paling banyak Sekarang nih Komentar Di awal Kalimatnya itu Dikasih L1 L2 L4 L7 L2 L3 Itu artinya Bahwa Si penonton Yang memberi Komentar itu Mengatakan Kepada Yang Admin channel Ini Yang ditonton Videonya Mengatakan Bahwa Dia sudah Melakukan Like yang Kesekian kali Contoh L23 Bang Bagus Videonya Artinya Si penonton Ini Bahwa Dia Sudah Memberikan Like yang Kedua puluh tiga Ini orang ini Pastikan Subscriber juga Yang mengharapkan Bahwa video dia Harus di like Sejumlah itu juga Oleh yang punya Video yang dia Tonton L1 L2 L3 Ini like Masih banyak Yang lainnya Komentar-komentar Yang sepan Contoh Seperti Jangan lupa Bang Kopi balik Kena sepan Ditunggu ya Bang Kapan Ke rumah Itu Youtube Udah Udah Paham Makanya Kata-kata Apapun Yang nuansanya Mengajak Saling subscribe Saling views Itu Pasti Dipisahkan Oleh pihak Youtube Apabila Konten Kreator Yang videonya Ditonton Dia Menyetting Ditahan Untuk Ditinjau Jadi Tidak Dipublik Itu Pasti terpisah Kalian Coba Lihat Di Kreator Studio Pasti Ada Klik Komentarnya Klik Fitur Komentar Disitu Ada Komentar Yang Yang Dipublikasikan Komentar Yang Belum Ditinjau Komentar Yang Belum Di Respon Itu Digantung Disitu Ada Komentar Yang Belum Respon Itu Memang Sudah Youtube Menentukan Karena Apa Komentarnya Masuk Karena Kita Banyak Komentar Masuk Di Video Yang Lain Di Video Ini Di Video A Di Video B Masuk Banyak Komentar Dan Belum Tentu Kita Akan Membalas Semuanya Mungkin Karena Lupa Dan Kelewatan Kita Cek Disitu Ada Komentar Yang Belum Anda Respon Nah Tinggal Kita Pilih Fitur Fiturnya Yang Dipublikasikan Yang Tuh Kalimat Kalimat Panjang Hal Tapi ada kata perusaknya Yang Muansanya Mengajak Itu Kena spam Sudah Ditonton Bang Satu paket Satu paket Itu kan Artinya Nonton Iya Nge-like Iya Subscribe Iya Komentar Iya Tidak perlu Dikasih tau Kan Kita Sebagai Konten Kreator Kan Ada Notif Ya Nah Ini Penonton Penonton Sebagai Subscriber Yang Kurang Yakin Jadi Dia Ingin Bahwa Dia Ingin Dibalas Begitu Sebenarnya Kalau Mau Alami Ya Biasa Saja Jika Ada Pengunjung Atau Penonton Baik Itu Subscriber Maupun Penonton Unik Yang Masuk Ke channel Kita Dan Menonton Video Memberikan Komentar Kita Kasih Jeddah Aja Supaya Nuan Masanya Alaminya Ada Gitu Gangan Langsung Baru Berapa Menit Kita Balas Tunggu Kayak Satu Dua Atau Tiga Hari Ya Kan Kalau Hari Itu Juga Youtube Menganggap Ini Orang Saring Berkunjung Atau Orang Yang Support Hanya Untuk Memenuhi Kewajiban Ya Karena Sudah Diascribe Dibalas Subscribe Toh Ada Juga Orang Berkomentar Setelah Dia Membaca Komentar Dari Orang Ini Dia Membaca Komentar Dari Orang Upamanya Si Komentator Itu Dia Ngomong Video Yang Baik Sharing Yang Bagus Saya Tunggu Video Berikutnya Bang Ini Dibalas Oleh Admin Content Creator Yang Punya Video Ini Dibalas Balasnya Begini Ya Sabar Bang Tunggu Jedah Supaya Tidak Sepam Itu Onyol Itu Langsung Kebaca Ya Makanya Kalau Bisa Baik Baiklah Secara Nalar Kita Berkomentar Sesuai Dengan Isi Video Yang Telah Kita Tonton Jika Penonton Mengomentari Suatu Video Tapi Komentarnya Sama Sekali Tidak Relevan Tidak Ada Hubung Dengan Video Yang Ditonton Artinya Mutlak Bahwa Dia Tidak Nonton Nah Disini Youtube Tidak Suka Makanya Dikasih Sepam Youtube Kan Ingin Video Kreatornya Itu Ditonton Secara Alami Benar Benar Alami Benar Benar Orang Yang Nonton Bukan Mesin Yang Nonton Bukan Robot Yang Nonton Ya Kan Karena Ada Hubungannya Dengan Iklan Kalau Bisa Sesama Konten Kreator Kita Harus Jaga Yuterisasi Komentar Yang Kita Keluar Dari Kata Kata Kita Itu Kita Ketik Berilah Komentar Kepada Konten Kreator Subscriber Kita Yang Baik Saja Kalau Mau Kita Kasih Saran Dan Kritik Silahkan Tapi Dengan Alasan Yang Kuat Supaya Konten Kreator Yang Videonya Kita Tonton Itu Merasa Puas Dan Senang Gak Akan Marah Kalau Dia Punya Berpikiran Luas Berpandangan Luas Bahwa Komentar Yang Dikritik Oleh Si Penonton Ini Sangat Baik Gampang Ini Video Sangat Menarik Cuman Permasalahannya Ini Audionya Kurang Keras Ada Juga Ceritanya Bagus Sayang Sayang Kenapa Sayang Back Sound Musiknya Terlalu Besar Jadi Dialog Dalam Video Ini Samar Kedengarannya Bisa Jadi Jangan Berkomentar Bagus Bang Bagus Bunda Cakep Video Ini The Nice Vlog Macem Macem Padahal Video Itu Biasa Biasa Aja Tapi Karena Pujian Yang Begitu Coba Kalian Rasakan Kita Tahu Video Kita Biasa Biasa Aja Tapi Yang Muji Setinggi Langit Coba Kalian Sebagai Content Creator Sudah Tahu Bahwa Video Kita Biasa Biasa Aja Tapi Yang Muji Itu Hak Dia Dia Memuji Ya kan Kalau Kita Sebagai Muji Video Sesuai Isinya Jadi Jangan Takut Kita Mengomentari Orang Dengan Saran Dan Kritik Yang Membangun Jangan Gak Apa-apa Jangan Isinya Pujian Semua Bagus Ya Nah Dari Sekarang Kita Bisa Sapu Bersih Kalau Bisa Hapus Hapus Itu Komentar Yang Udah Sepam Hapus Jadi Tidak Perlu Menunggu Pian Youtube Menghapus Dalam Jangka Waktu 60 Hari Semua Komentar Yang Belum Kita Respon Kita Balas Semua Gak Apa-apa Itu Istilahnya Kan Kita Baru Melihat Mungkin Karena Kebanyakan Penonton Yang berkomentar Sekali-sekali Lewat Sekali-dua Kali-kali Lewat Kita Tingjau Jadi Komentar Sepam Itu Akan Menyebabkan Hilangnya subscriber Hilangnya Jam Tayang Jadi Bukan Hanya Yang Memberi Komentar Sepam Saja Pihak Yang Punya Video Sebagai Content Creator Yang Ditonton Videonya Jika Udah Saling Interaksi Memberikan Sub Masing-masing Karena Sepam Di Salah Satu Pihak Kedua-duanya Akan Kena Penalti Hilang subscriber Dan Berkurang Jam Tayang Itu Pasti Karena Interaksinya Dianggap Adalah Support 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 Sama Berkunjung Ini Saling Berkunjung Sama Jadi Kalau Terjadi Sepam Pada Komentar Dua-duanya Kena Ini Ditinjau Oleh Pihak Youtube Ya Mungkin Hanya Itu Saja Sahabat Kreator Semuanya Dan Pemirsa Youtube Saya Coba Bahas Lagi Masalah Komentar Yang Kena Sepam Atau Spam Dari Pihak Youtube Dan Ini Sangat Merugikan Kita Karena Akan Menjatuhkan Performa Channel Youtube Kita Terima Setiapkan Tetap Semangat Dan Berkarya Salam Kreator